Pemisah pekerja kolam renang wisata kampung Toga ditemukan tewas di pinggir kolam renang kamis malam. Tewasnya pekerja tersebut diduga kuat akibat terjatuh dari atas pohon ketika sedang mencari buah rambutan. Suganda yang merupakan pekerja di kolam renang wisata kampung Toga ditemukan tewas di samping kolam renang. Diduga kuat, korban meninggal akibat terjatuh dari pohon rambutan karena di sekitarnya ditemukan sekantung plastik buah rambutan. Warga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi terdekat. Sebelumnya, pekerja yang lain sempat mencari korban sore harinya karena korban baru selesai mencuci motor. Namun saat ditemukan, Suganda sudah tidak bernyawa dengan luka di kepala akibat terjatuh dari atas pohon dan membentur keramik kolam renang. Sempat hilang karena tadi kan habis uci motor ceritanya. Si motor di temannya menunggu ternyata tidak ada gitu. Langsung dicari gitu sampai sempat warga semua disini kumpulkan. Dia kerja sehari-harinya tergadang di dapur gitu kan, tukang bakar ikan. Nama korban selesai siapa Pak? Disini panggilan Pak Daung. Nama aslinya siapa tuh? Suganda. 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 Kurang lebih lima tujuan. Lima tujuan. Lima tujuan. Apa sebelumnya penyakit nggak Pak? Korban Pak? Kayaknya orang biasa-biasa gitu. Nggak ada sakit apa-apa gitu Pak? Kerjanya setiap hari disini nggak kelihatan sakit gitu. Sementara itu, jenazah korban langsung dibawa ke RSUD Sumedang oleh kepolisian, guna mengetahui penyebab pasti meninggalnya. Diki Guntara, Bandung TV.